Pemirsa sejak mewabahnya virus corona, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Blitar menutup kunjungan bagi keluarga yang ingin bertemu dengan warga binaan. Untuk mengembati rasa rindu, pihak LAPAS menyediakan layanan video call gratis bagi warga binaan. Untuk melakukan penjagaan penularan virus corona, sejumlah pihak berupaya membatasi ruang gerak berkumpulnya banyak orang, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Blitar Jawa Timur. Sejak mewabahnya virus corona COVID-19, pihak LAPAS hanya menerima kedatangan warga binaan baru ataupun titipan makanan untuk warga binaan di dalam LAPAS. Sedangkan untuk semua kunjungan kepada warga binaan dihentikan mulai 17 hingga 29 Maret mendatang. Sebagai ganti kunjungan, pihak LAPAS memberikan layanan video call bagi warga binaan untuk mengobati rasa rindu kepada keluarga mereka. Secara bergantian, setiap warga binaan yang telah mendaftar antrean akan dibantu petugas LAPAS untuk memakai fasilitas video call dari handphone yang disediakan. Setiap warga binaan diberikan kesempatan bertatap muka melalui video call dengan keluarga mereka selama 5 menit. Yang kami lakukan adalah yang pertama dengan memisunasi untuk warga binaan kita dan mungkin kunjungan dari keluarga yang tersebutnya itu. Tetapi untuk komunikasi tidak kita tutup. Dan lagi komunikasi tidak kita tutup bisa berkomunikasi dengan keluarga. Yang pertama, keluarga masih bisa mengirim kiriman apakah itu makanan ataupun lain-lainnya yang diperlukan oleh warga binaan kita. Semua layanan video call difasilitasi pihak LAPAS kepada 556 warga binaan di LAPAS kelas 2B Blitar secara gratis. Dari Blitar Jawa Timur, Roby Ridwan, Ainius, Mamporka.